Gawat, tak terima Habib Rizik tagih janji Prabowo Mahfud MD, malah tantang Habib Rizik Kita bahas dari berita pertama Jubir Presiden Jokowi mengelak saat ditanya soal Habib Rizik Nah loh, kenapa? Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman Enggan menjawab pertanyaan jurnalis Soal Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Sihab Yang lain aja deh pertanyaannya, ucap Fajrul Menolak secara halus pertanyaan jurnalis di TMP Kalibata, Jakarta Selatan minggu kemarin Mahfud MD, malah menantang Rizik, kirim surat pencekalan, kok hanya di TV? Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Menantang Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab Untuk menunjukkan surat pencekalan yang diklaim Rizik Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim ke saya lah, kok hanya di TV gitu? Ujar Mahfud di Kemenkopol Hukum Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Mahfud mengaku tidak mengetahui surat pencekalan yang diperlihatkan oleh Habib Rizik Yang ditayangkan di Youtube tersebut Mahfud kemudian mempertanyakan kebenaran surat tersebut Saya ingin tahu itu surat benar apa? Apa surat resmi atau hanya berita koran? Atau apakan itu cuma diginikan diperlihatkan di medsos? Coba suruh kirim kopinya ke saya, saya ingin tahu, kata dia Mahfud kemudian menegaskan Sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Imam Besar FPI itu Mahfud mengaku, selama menjabat sebagai Menkopol Hukum Dia tidak pernah melihat surat pencekalan terhadap Habib Rizik Sampai saat ini tidak ada Pemerintah mengeluarkan surat pencekalan Saya sudah berkantor di sini sudah 3 minggu Tidak ada, ucapnya Menanggapi tantangan Mahfud MD FPI bakal ungkap bukti pencekalan Habib Rizik Alumni 212 berencana menggelar Rownia Akbar pada tanggal 2 Desember mendatang Imam Besar Front Pemela Islam FPI Habib Rizik Sihab sedang berusaha untuk datang menghadiri acara tersebut Habib Rizik Sihab beberapa waktu lalu telah mengungkapkan keinginannya itu Hanya saja dia terganjal dengan pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi Pencekalan itu katanya dilakukan atas permintaan dari pemerintah Indonesia Habib Rizik Sihab sempat menunjukkan dua surat yang diklaimnya sebagai surat pencekalan Dia juga mengurai bahwa Arab Saudi bisa saja mencabut cekal Asal ada jaminannya tidak diganggu selama tiba di Indonesia Sehubung dengan bukti pencekalan Habib Rizik tersebut DPP FPI bakal menggelar Jumpa Pers Jumpa Pers akan digelar di Sekretariat DPP FPI Jalan Petampuran 3 Tanah Abang Jakarta Pusat Berdasar undangan yang dikirim Sekretaris Umum DPP FPI Munarman Jumpa Pers akan digelar pada Senin ini pukul 15 Buntut masalah ini PA212 Tuntut Janji Prabowo Pulangkan Habib Rizik Sihab Habib Rizik Sihab mengglaim Cekal tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi Tapi atas permintaan pemerintah Indonesia Hal itu dikatakan Rizik Sihab saat memberikan sambutan dalam peringatan maulid Nabi Muhammad Yang dipublikasikan di akun Youtube Front TV Jumat kemarin Berikut Pernyataan Rizik Sihab terkait cekal yang ia alami Saat ini Saya dan kawan-kawan yang ada di kota Makkah Al-Mukaromoh ini Masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia Kepada seluruh kerabat dan sahabat Bahwa sejak 1 tahun 7 bulan lalu Tepatnya sejak tanggal 1 syawal tahun 1439 Saya dicekal oleh pemerintah Saudi Atas permintaan pemerintah Indonesia Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Arab Saudi Sebetulnya saya ingin pulang Saya ingin kembali ke Indonesia Tapi kalau cekal tidak dicabut Saya tidak bisa kembali ke Indonesia Nah karena itu Saya dan kawan-kawan telah berusaha selama 1 tahun setengah ini Memberikan pengertian Membujuk pemerintah Saudi Agar mereka bisa mencabut cekalnya Agar saya kembali ke Indonesia Tapi Pemerintah Saudi belum mengabulkannya Alasan mereka Untuk menjaga keamanan saya Karena mereka juga melihat Yaitu tentang fenomena perpolitikan yang ada di seluruh dunia Termasuk yang terjadi di tanah air kita Walaupun saya terus berusaha meyakinkan Insya Allah Saya bisa pulang dengan aman Tenang Damai Tidak ada persoalan Karena tidak suka kerusuhan Dan kita Tidak suka kegaduhan Akan tetapi Apa yang kami sampaikan kepada pemerintah Saudi Belum membuat mereka tenang Mereka masih khawatir Tentang keselamatan saya Dan keluarga Nah Karena itu Dalam hal ini Saya ingatkan kepada semuanya Yang ada Sekali lagi Bahwa memang saya dicekal oleh pemerintah Saudi Tapi atas permintaan Pemerintah Indonesia Justru Pemerintah Saudi siap untuk melepaskan cekal tersebut Kalau ada jaminan Bahwa kepulangan saya itu aman Damai Tenang Karena pemerintah Saudi juga tidak ingin disalahkan Untuk itu Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi Yang selama 2 tahun setengah saya berada di Makkah ini Mereka tidak pernah mengganggu saya Saya hidup disini aman Jadi Saya ada di luar Karena bagi mereka Saya merupakan ancaman Itu menurut penilaian mereka Sehingga Mereka mengganggu Dan mengusik hak asasi saya Sehingga sampai saat ini Saya masih dicekal Dalam video itu Rizik siap juga menunjukkan Dua lembar kertas Yang ia sebut visa Dan surat pencekalan Sebelumnya Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan Pemulangan Rizik siap Bukanlah tugas Kementerian Pertahanan Hal itu ia katakan Merespon permintaan PA212 Memberi target 100 hari Kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Untuk memulangkan Rizik siap Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 Untuk mengembalikan Habib Rizik Tentu Itu menjadi tugas Daripada Kementerian terkait Ada di situ Kementerian Luar Negeri Yang bertanggung jawab Terhadap seluruh WNI Di luar negeri Ada Kemenkumham Yang bertanggung jawab Terkait dengan Masalah-masalah hukum Seluruh warga negara Yang di luar negeri Termasuk imigrasi Ujarnya Di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu kemarin Juga tentu Menjadi urusan Kemendagri Terkait politik Dan sebagainya Setidaknya Ada 3 kementerian ini Yang terkait Dan tentu ini Bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan Tuturnya Menurut Ahmad Riza Patria Permintaan pemulangan Rizik siap Sudah diajukan PA212 Sejak Prabowo Subianto Menjadi calon presiden Namun Karena Prabowo Subianto Tak terpilih menjadi presiden Dan saat ini Menjabat sebagai menteri Riza meminta Masyarakat memahami Prabowo Subianto Harus menjalankan Visi misi presiden Jokowi Untuk itu Terhadap seluruh harapan Permintaan masyarakat Harus bisa memahami Bahwa sekarang Posisi Pak Prabowo Adalah sebagai Menhan Tentu Sebagai Menhan Beliau harus melaksanakan tugasnya Sesuai dengan Visi misi program Presiden terpilih Yaitu Program Pak Jokowi Ma'ruf Amin Dan tentu Beliau tugasnya Menjaga Kedaulatan negara Ujar Riza Sebelumnya Jurubicara PA212 Novel Bamukmin Mengaku memahami Kondisi Prabowo Subianto Sebagai politikus Jika memilih Bergabung Di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Ia pun memberi target 100 hari kerja Kepada Prabowo Subianto Yakni Memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab Namun Mungkin kami Masih bisa berharap 100 hari ke depan Prabowo Subianto Dan orang-orangnya Yang bekerja Bisa menghasilkan Apa Yang kami Perjuangkan Agar Ulama kami Yang ditangkap Semua di SP3 Juga HRS Bisa kembali Serta usut Hilangnya nyawa Para mujahid politik Dari pemilu Sampai demo Mahasiswa Dan pelajar kemarin Ujar Novel